Calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan alasan meminta calon wakil presidennya Mohaimin Iskander memberi sambutan usai mendapatkan nomor urut 1 untuk Pilpres 2024. Dikatakan Anies, dirinya ingin menunjukkan kepada publik bahwa pasangan Amin merupakan duit tunggal. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan Caimin memiliki banyak pengalaman, kompetensi, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Kecakapan itu kata Anies saat Caimin menganalogikan pemilihan umum seperti pertandingan sepak bola. Pesan yang dimaksud adalah mengajak publik untuk mengawal jalannya pemilu 2024. Ada pun pasangan Capres-Capres lainnya yakni dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Bumi Raka mendapatkan nomor urut 2. Sementara itu pasangan Gajar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.